hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komputeran pendidikan Oke seperti biasa di channel komputeran pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar NBK dimana pada video kali ini akan berbagi tutorial cara melakukan sinkronisasi VHD atau ANBK utama untuk jenjang SMA atau SMK seateraja tahun 2023 nah video ini untuk pelaksanaan NBK semi-daring atau semi-online yang menggunakan VHD karena membutuhkan proses sinkronisasi Oke kita lihat di sini untuk melakukan sinkronisasi VHD wajib menggunakan VHD hasil dari pecing yaitu versi 1923 6.5 Oke untuk panduan pecing itu sudah di upload silahkan dicek di channel limo komputeran nah jika sudah versi ini maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan sinkronisasi Oke untuk user di CBTC nya ini bisa dilihat di sini di menu Oke asesmen nasional komputer proktor ini ya Bapak Bapak Ibu disini Oke nah ini user untuk login di CBTC nya atau isam bro adminnya Oke kita lakukan sinkronisasi silahkan Bapak Ibu buka isam bro adminnya dan pastikan komputer servernya terkoneksi internet dengan stabil dan lancar Oke kita klik kanan dan as administrator untuk SM bro ini sudah bisa menggunakan versi baru yaitu 2308 17 untuk saat ini ya Bapak Ibu Oke ini masih versi 2308 17 Oke Hai jika belum di install bahwa ibu silahkan install dan lakukan patching ya VHD nya untuk cara install VHD dan patching itu sudah di upload di channel limo komputeran silahkan dicek saja Bapak Ibu tutorialnya Oke kita start seperti biasa Oke sedang berjalan kita tunggu Oke ini sedang proses nah sudah muncul ya buka CBTC nya silahkan diklik Oke sudah tampil CBTC login dan ini sudah versi terbaru sesuai dengan yang diinformasikan di webnbka yaitu versi 19236.5 Nah jika Bapak Ibu belum versi ini silahkan lakukan patching atau update pembaruan Oke jadi diwajibkan menggunakan versi 19236.5 ini hasil patching ya Bapak Ibu VHD nya Oke setelah versi seperti ini silahkan masukkan password ID oke ID server dan passwordnya kemudian silahkan submit dan melakukan proses sinkronisasi setelah sinkron membuat transfer respon Oke untuk transfer responnya di akhir video ada linknya silahkan karena videonya sama dengan pembuatan seharga dibersih ataupun simulasi untuk transfer respon itu sendiri Oke kita masukkan di server dan password kemudian silahkan klik submit nah Bapak Ibu pastikan status dashboardnya ini aktif agar bisa melakukan sinkronisasi karena jika statusnya tidak aktif atau standby atau offline Bapak Ibu tidak bisa melakukan sinkronisasi baik Bapak Ibu untuk langkah sinkronisasi Bapak Ibu silahkan masuk terlebih dahulu di menu backup dan hapus nah disini Bapak Ibu silahkan klik backup kemudian tunggu hingga selesai kemudian disini ada tombol klik disini silahkan di klik oke setelah sudah terdownload file backupnya Bapak Ibu silahkan klik hapus oke disini ada proses mendownload file backupnya oke biarkan hingga selesai nah ini sudah selesai dan silahkan klik hapus oke ini silahkan dicentang dan pilih ya oke sudah berhasil nah setelah sudah berhasil Bapak Ibu silahkan lanjut ke menu status download disini ya Bapak Ibu oke kita pilih status download oke kita tunggu loading sebentar baik Bapak Ibu setelah seperti ini silahkan klik refresh status oke seperti ini ya Bapak Ibu nah status ataupun download status silahkan lanjutkan proses sinkronisasi oke nah ini nanti pastikan datanya antara data di sebelah sini atau yang di kiri dan di kanan nanti sama oke nah ini yang masuk ke lokal ya Bapak Ibu nah ini data yang online dan nanti setelah disinkronisasi maka disini akan sama datanya oke kita tutup baik Bapak Ibu disini tombol start sign nya ini sudah aktif dan silahkan Bapak Ibu klik start sign oke dan tunggu proses mendownloadnya hingga selesai disini ada 9 data yang melakukan sinkronisasi atau proses sinkronisasi ini oke dan pastikan Bapak Ibu untuk proses ini selesai hingga data 9 oke dan internetnya dipastikan juga lancar agar proses sinkronisasi berjalan dengan lancar baik Bapak Ibu kita tunggu hingga selesai baik Bapak Ibu disini proses downloadnya sudah selesai dan muncul notifikasi seperti ini jika prosesnya sudah selesai dan berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini proses download 9 data telah selesai silahkan refresh status untuk memeniksa yang sudah terdownload baik ini kita tutup atau di close kemudian kita scroll ke atas dan silahkan klik refresh status nah jadi seperti ini ya Bapak Ibu jika sudah melakukan sinkronisasi maka tidak bisa melakukan sinkronisasi ulang lagi disini sudah ada pemberitahuannya dan ini datanya seperti ini jadi antara data yang ini dan yang ini ini sama oke bisa Bapak Ibu lihat oke nah setelah sudah selesai Bapak Ibu bisa mengecek di beberapa menu oke mungkin di daftar peserta nah ini karena simulasi jadi daftar peserta ini peserta dummy ya Bapak Ibu masih acak seperti ini bukan nama siswa yang sebenarnya oke nanti jika sudah pelaksanaan ataupun biasanya jika gladi bersih itu sudah nama siswa masing-masing oke ini tadi menu daftar peserta oke coba kita masuk di status tes bisa di cek oke nah muncul seperti ini Bapak Ibu karena Bapak Ibu belum melakukan pembuatan transfer respon atau pengaturan transfer respon nah untuk pembuatan ini saya bedakan video tutorialnya Bapak Ibu bisa cek di deskripsi atau di akhir video ada linknya khusus untuk cara pengaturan transfer respon ini karena jika tidak diatur maka Bapak Ibu tidak bisa mengakses menu status tes oke untuk pembuatan transfer respon ini bisa dilakukan sebelum sinkronisasi ataupun setelah sinkronisasi ya Bapak Ibu di menu transfer respon ini oke jadi nanti videonya dipisah dan sudah ada video tata cara pembuatannya dengan detail silahkan di cek di deskripsi atau di akhir video ini nah disini sudah selesai untuk proses sinkronisasinya nah kemudian Bapak Ibu jika sudah selesai melakukan sinkronisasi Bapak Ibu juga bisa atau direkomendasikan melakukan backup VHD nah mungkin nanti ketika pelaksanaan gladi bersih atau pelaksanaan ANBK yang sebenarnya dan VHD nya sudah disinkronisasi jadi Bapak Ibu bisa melakukan atau melakukan backup VHD caranya Bapak Ibu copy kan VHD yang sudah disinkron itu ke mungkin hardd external atau di drive lain ya Bapak Ibu untuk backup jika sewaktu-waktu nanti terjadi kerusakan atau korup VHD nya jadi bisa menggunakan VHD yang sudah di backup atau yang sudah digandakan oke nah untuk melakukan backup VHD Bapak Ibu pastikan sudah di off kan atau dimatikan untuk CBTC nya ini jadi dalam keadaan off dan bisa melakukan backup VHD oke oke ini sudah selesai dan untuk transfer responnya Bapak Ibu bisa lihat videonya di akhir video ada linknya atau di deskripsi ya Bapak Ibu oke ini kita lock out dan dimatikan secara normal kita tekan 1 atau 2 kemudian tekan ACPI Sudon Virtual Machine oke mungkin hanya itu saja untuk tutorial tata cara sinkronisasi VHD ANBK baik itu sinkronisasi simulasi ataupun gladi bersih ataupun pelaksanaan ANBK yang sebenarnya itu sama cara sinkronisasinya semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe-like dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati